Bapak Kapolri Jangan takut dengan suara nyinyir, jalan terus Tugas besar menanti ke depan dan yang paling dekat adalah satu setengah tahun lagi Dua tahun lagi pemilu beban paling besar itu warna polisi Dan kita kemarin menemukan satu kebahagiaan lagi yaitu bahwa persepsi publik ke Polri ini sudah bangkit Salah satu apresiasi kami bahwa polisi hari ini mengikut sertakan lembaga survei yang menyediakan data di dalam mengukur kinerja Polri Pak Kapolri sahabat saya, kakak saya adalah sangat luar biasa Beliau punya tangan dingin yang sangat luar biasa termasuk berpuncipta kerja Kemarin kita full demonstrasi tentang BBM dan penanganan runjuk rasa yang dilakukan oleh Polri sangat luar biasa dan sangat manis Saya melihat bahwa tidak hanya prestasi yang disampaikan yang memang ada di dalam masyarakat Tetapi juga kekurangan yang ada Ini saya pikir satu keberanian dan kejujuran yang luar biasa dari Bapak Kapolri dan Polri secara keseluruhan Sebagai purnawirawan Polri, kami bangga kepada Bapak Kapolri dan kepada Polri Selamat untuk Polri, maju terus dan mudah-mudahan terus memberikan pelindungan, pelayanan terbaik untuk masyarakat Kami di BEMU Santara ada sekitar 500 kampus bahwa pengamanan yang dilakukan oleh Bapak Kapolri sangat humanis Kami dari serta khusus pencegahan korupsi Tentunya tadi melihat pemaparan luar biasa, memberikan aplikasi luar biasa Polisi ini civilian in uniform Sehingga kalau kita lihat semua yang akan melayani, melindungi, tapi juga sebagai penegak hukum Saya kira baru kali ini kita mendapatkan Kapolri yang tidak peremara dikritik, bang Tidak peremara dicagi Bahkan banyak sekali masukan-masukan yang akhirnya diambil sebagai masukan untuk Polri Kami berterima kasih kepada teman-teman polisi Walaupun masih disebutkan badai ada, saya yakin badai pasti berlalu Dengan senyuman Pak Kapolri yang setiap hari kami lihat bahwa tenang, badai pasti berlalu ke Polisian Republik Indonesia Saya selaku pimpinan Polri mengucapkan terima kasih